Tingginya curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini berdampak pada longsornya tebing di desa Mulyorejo, kecamatan Silo, Jember Rabu Pagi. Material bebatuan dan lumpur ini menutupi total akses jalan dua desa hingga menyulitkan aktivitas warga. Proses evakuasi pun petugas terpaksa menggunakan dua alat berat untuk membersihkan material longsor. Bencana alam yang terjadi pada tebing jalan yang berada di dusun Silo, Sanen, kecamatan Mulyorejo, kecamatan Silo, Jember membuat akses jalan yang menghubungkan dua desa, yakni desa Mulyorejo dan Pace tertimbun material longsor Rabu Pagi. Banyaknya material longsor yang terdiri dari bebatuan besar dan lumpur cukup menyulitkan proses evakuasi sehingga harus menggunakan dua alat berat sekaligus. Reruntuhan longsor yang terjadi pada Rabu dini hari sempat membuat aktivitas warga sedikit terhambat. Walaupun ada jalan lain, namun membutuhkan waktu yang cukup jauh. Ada terdiri dari beberapa pebatuan dan juga beberapa wohon yang jatuh sehingga menutup semua akses jalan. Tidak bisa dilewati? Tidak bisa, tidak bisa dilewati, terutama roda empat dan roda enam tidak bisa. Roda dua pun kemarin, tadi pagi baru membuka akses roda dua. Ini akses satu-satunya jalan ya Pak? Satu-satunya jalan yang bisa dilalui, baik adik-adik yang mau sekolah ke SP1 Silo dan juga SP12. Ada akses lain mungkin Pak? Akses lain harus muter ke desa tetangga, desa Harjomuyok. Berapa lama kira-kira? Cuma lama yang waktu yang dibutuhkan kurang lebih dua jam baru nyampe ke Sempolan. Ini sekarang apa yang dilakukan? Yang dilakukan pembersihan material longsor termasuk pebatuan yang menggalangi jalan kerjasama dengan Pemkap ataupun PNP. Sementara belum bisa dilewati? Sementara lagi bisa dilewati dengan normal kembali. Dengan adanya bantuan relawan BPBD, TNI Polri, Pol PP, dan pemerintah desa setempat, proses evakuasi berlangsung lima jam sampai akses lalu lintas berjalan normal. Pukul 03 WIB telah terjadi bencana alam berupa tanah yang longsor yaitu tepung yang ada di atas itu. Longsor dengan material tanah lumpur ditambah dengan pebatuan yang sangat besar sehingga menutup dari akses jalan. Kita langsung komunikasi semuanya dengan relawan BPBD, TNI Polri, Pemerintah Pol PP, semuanya datang ke lokasi dan melaksanakan kegiatan aksi sosial yaitu mengevakuasi semua material secara bersama-sama dan kurang lebih ini sudah lima jam setelah kejadian untuk material bisa kita singkirkan dan harus lalu lintas sudah bisa kembali berjalan normal. Yang jelas karena material yang longsor turun menutupi jalan itu terdiri dari pebatuan yang sangat besar yang tidak mungkin dievakuasi ataupun disingkirkan dengan cara manual. Hanya alat berat yang mampu untuk menyingkirkan material tersebut. Sementara pihak pemerintah desa menghimbau bagi warga yang melintas di sepanjang jalan yang rawan longsor untuk terus waspada dan diperlukan berkomunikasi jika ada hal serupa terjadi lagi. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.